Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik Pada kesempatan kali ini Kita akan bersama-sama Menyimak tentang Jazirah Arab dan suku Badui Jazirah Arab Adik-adik tersayang Sesungguhnya Jazirah Arab itu Dahulunya merupakan daerah Subur Tetapi kemudian Dalam waktu yang cukup lama Mengalami pengeringan-pengeringan Kini Jazirah Arab Sebagian besar merupakan Gurun pasir dan gurun berbatu Namun Masih ada tanah-tanah subur Yang dihuni sejak lama Tanah-tanah subur itu Terletak terutama Di daerah pantai Seperti Yaman, Yamamah Hadromaut dan Ahsa Di bagian tengah Jazirah Arab Ada sebuah wilayah subur lain Bernama Naj Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab Yang termasyur kemana-mana Naj Naj dan Yamamah Juga terkenal sebagai penghasil gandum Demikian banyak gandum yang dihasilkan Sehingga konon Mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab Yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan Berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa Di kota Madinah Terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami Sementara itu Kota To'if Terkenal karena buah-buahannya Di luar daerah-daerah subur Jazirah Arab Dipenuhi gunung Dan bukit-bukit batu Yang besar Tidak ada sungai mengalir Suhu udaranya sangat panas Karenanya penduduk Arab Umumnya suka mengembara Mereka suka berpindah-pindah Ketempat mana saja Yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari Beserta hewan-hewan ternak mereka Adik-adik tersayang Apakah kalian mau berkenalan Lebih jauh dengan penduduk Arab? Badui Adik-adik tersayang Suku Badui adalah penduduk asli Jazirah Arab Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh Tinggi mereka sedang Tapi kekar Cekatan Dan kuat menderita Dalam alam yang keras Jika ada anggota keluarga yang tewas Para lelaki Badui Akan segera membalas pembunuhnya Mereka berani dalam bertempur Dan sabar dalam kekalahan Meski demikian Orang Badui terkenal ramah Senang memberi Dan sangat menghormati tamu Mereka juga tenang Sabar Dan tidak cepat marah Orang Badui juga sangat mengagumi Keindahan syair Jiwa orang-orang Badui Mudah terpanggil pada kebenaran Mereka adalah orang-orang sederhana Mereka duduk di lantai Dengan wadah makanan di lutut Dengan demikian Tidak bisa dibedakan Mana majikan Dan mana bawahan Adik-adik tersayang Kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus Berkat bimbingan Nabi Muhammad Orang-orang Badui dari padang pasir Yang sunyi ini Mampu mengguncang dunia Mereka lah yang akhirnya Menyebarkan agama Islam Keseluruh dunia Mereka lah yang membangun umat Islam Menjadi umat yang besar Dan dihormati Namun Jauh sebelum menyebar Kepenjuru bumi Perjalanan umat Islam Di Jazirah Arab Dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim AS Beliau adalah Nenek moyang Nabi Muhammad SAW Apakah kalian tertarik Mendengar kisahnya? Nantikan podcast Dari Kak Ririn selanjutnya ya Terima kasih sudah mendengarkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokatuh Terima kasih sudah mendengarkan